Kaisang Pangarep didampingi Bupati Ngawi Budi Sudistiono dan jajarannya berkeliling ke Benteng Pendem Vandenbos yang kondisinya sudah memprihatinkan. Kaisang mengaku terkagum dengan keunikan bangunan Benteng Vandenbos, sehingga sangat disayangkan jika bangunan bersejarah ini rusak dimakan usia. Kaisang berharap warga Ngawi khususnya generasi muda menjaga Benteng Pendem Vandenbos karena memiliki nilai sejarah tinggi. Kami sebagai generasi muda ingin mengingatkan dulu percuan-percuan yang lawan. Tadi juga ada salah satu makam yang di Salim yang pengikut dari di Penogoro yang kebetulan dimakamkan di situ. Jadi kan itu juga sebagai pengingat bagi kaya sejarah bagi kami anak muda. Menurut Bupati Ngawi, renovasi bangunan Benteng Pendem sudah direncanakan. Dalam renovasi menggunakan dana dari APBD Pemkap Ngawi dan bantuan dana dari APBD Pemprov Jawa Timur. Bahkan sebelumnya Presiden Jokowi telah berjanji akan mengucurkan bantuan dana dari pemerintah pusat untuk merenovasi Benteng Pendem Ngawi. Benteng Pendem ini memang kita revitalisasi atau renovasi itu yang paling penting. Maka insya Allah tahun ini adalah penguatan-penguatan yang sudah kita lihat bersama tadi dengan bangunan aslinya. Jadi kita berharapan kita sehingga kita tidak akan kehilangan jejak secara pergerakan bangsa ini secara terhadap bagaimana Belanda, bagaimana kita melawan. Revitalisasi Benteng Pendem merupakan program jangka panjang dari Pemkap Ngawi untuk pengembangan pariwisata. Hasilnya renovasi dengan bantuan APBN akan lebih terlihat pada 2020. Inam Tohari, Ngawi, Jawa Timur